Shalom, ketemu lagi dengan saya Filipos dalam segmen Terduit SS. Malam hari ini saya akan membawakan keberan firman Tuhan yang saya beri judul Life is Choice. Life is Choice atau dalam bahasa Indonesia adalah hidup itu pilihan. Semenjak kita kecil, kita sering sekali disandingkan dengan berbagai pilihan. Mengapa? Karena manusia merupakan makhluk hidup yang paling spesial, dimana manusia itu memiliki akal budi yang berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Tuhan juga memberikan kebebasan untuk kita memilih jalan hidup kita sendiri. Jadi Tuhan tidak memaksa mengatur sebenikian rupa, tapi kita diberikan kebebasan. Kita mau memilih apa? Nah suatu pilihan di saat kita memilih sesuatu antara A dan B, tentu ada reward dan ada konsekuensinya. Jika kita memilih A, jika pilihan A tersebut benar dan berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan reward, hadiah atau upah. Tapi kalau kita memilih B, dan B itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima konsekuensinya. Baik itu konsekuensi dosa, maupun konsekuensi yang akan terjadi di masa depan. Nah sebagai anak Tuhan, tentunya kita ingin dalam mengambil suatu pilihan itu, kita mengambil pilihan yang benar. Yang benar itu identik dengan benar di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Nanti sebagaimana supaya kita dapat memilih sesuatu yang benar. Yang pertama adalah kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Amsal 16 ayat 9 berkata, Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah jalannya. Ayat ini jelas berkata bahwa manusia itu sering memikirkan jalannya. Manusia sering memikirkan, berencana, membuat sedemikian rupa sesuai dengan akal pikirannya. Tetapi pada ujungnya, Tuhanlah yang akan menentukan arah langkahnya. Untuk itu sebagai kita umat manusia, jangan sampai kita menggunakan akal budi yang diberikan oleh Tuhan secara 100%. Jadi kita 100% menggunakan logika, tenaga, kekuatan kita. Dan kita lupa Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengabaikan Tuhan. Kita menganggap kita sudah kuat, kita sudah pintar, jadi kita melakukan pilihan itu sesuai dengan logika kita. Jadi ayat ini jelas berkata bahwa kita harus meminta hikmat kepada Tuhan. Supaya Tuhan turut bekerja dalam setiap pilihan-pilihan kita. Tuhan ikut bekerja dalam setiap rencana kita. Dan kalau Tuhan ikut bekerja, percayalah bahwa setiap pilihan kita pasti akan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu poin yang pertama. Kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Poin yang kedua adalah memprioritaskan Tuhan. Hari-hari ini kita sering disandingkan dengan pilihan-pilihan yang mempunyai keterkaitan dengan daging atau keduniawin. Seperti contoh, buat bapak ibu yang sudah bekerja dari Senin sampai Jumat, ataupun para pelajar dan mahasiswa yang sudah kuliah dan sekolah dari Senin sampai Jumat, tentu 5 hari tersebut merupakan hari yang berat. Dimana sudah melakukan aktivitas secara full. Lalu kemudian ada hari Sabtu dan hari Minggu. Dimana dua hari ini merupakan weekend yang hari untuk dimana beristirahat. Biasanya digunakan untuk rekreasi, jalan-jalan, tamasyah, dan menghibur diri. Nah, dalam momen tersebut akan disandingkan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mengikuti jadwal-jadwal doa, baik itu di hari Sabtu maupun jadwal ibadah di hari Minggu. Pilihan yang kedua, Sabtu dan Minggu dipakai untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, untuk tamasyah, untuk menghibur diri sendiri. Nah, dua pilihan ini kita mau memilih yang mana? Nah, supaya pilihan kita menjadi tepat, benar, dan memberkenan di hadapan Tuhan, kita harus memilih pilihan yang memprioritaskan Tuhan. Jadi tentunya jika dua ini disandingkan, kita harus memilih untuk datang ke gereja, mengutamakan Tuhan. Kita beribadah dulu, kita ikut dulu setiap jadwal-jadwal ibadah, setelah itu boleh kita kalau mau jalan-jalan bertamasyah, berrekreasi. Begitu juga dalam kasus seperti misalnya anak muda. Anak muda juga sering disandingkan dengan pilihan-pilihan yang berat, di mana semisal dia punya pertemanan, satu sirkel, satu sirkel tersebut, nongkrong bareng di kafe dengan perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, sampai malam-malam, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Lalu sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, kita disandingkan dengan dua pilihan. Apakah kita mengikuti mereka, akhirnya kita berteman, kita punya banyak teman, banyak relasi, have fun, enjoy, senang-senang, atau sebaliknya kita menolak dan kita nggak mengikuti mereka. Tetapi di saat kita menolak dan nggak mengikuti mereka, konsekuensinya adalah, ya mungkin kita jadi nggak punya teman, nggak punya relasi, bahkan dimusuhi oleh orang-orang tersebut. Nah, pilihan ini kita harus memprioritaskan Tuhan, di mana kalau emang pergaulan tersebut merupakan pergaulan yang buruk, pergaulan tersebut itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus memprioritaskan Tuhan, dan mengesampingkan kedagingan. Karena kalau yang bersifat hanya senang-senang, enjoy, dan lain sebagainya, itu hanya bersifat kedagingan, kemanusiaan. Sementara kita harus memprioritaskan Tuhan. Itu poin nomor dua, supaya pilihan hidup kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan poin yang nomor tiga, setelah kita meminta hikmat dan memprioritaskan Tuhan, poin nomor tiga atau interaktor itu adalah, kita harus memilih bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita baca satu ayat. Dalam Wahyu 3 ayat 16 berkata, Jadi karena engkau suang-suang kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, poin nomor tiga adalah kita sebagai anak Tuhan harus memilih untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kenapa? Arti sungguh-sungguh artinya adalah kita betul-betul 100% menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Lewat tutur kata, perilaku, pikiran, hal-hal kita lakukan, semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita sungguh-sungguh dan kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh atau dalam ayat ini berkata kita menjadi suang, suang itu artinya tidak panas, tidak dingin. Setengah-setengah, sedang-sedang. Ini biasanya seperti contohnya orang yang hari ini ke gereja, minggu depan enggak. Minggu depannya lagi ke gereja, minggu depannya enggak. Hari ini tobat, minta mohon kebarat Tuhan, sedih-sedih, besoknya berdosa lagi, ngelakuin lagi dosanya. Habis itu minggu depannya lagi, tobat lagi, kumat lagi, tomat, tobat, kumat, kumat, kumat. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu kerap kali pilihan hidupnya pasti mengarah kepada pilihan yang salah. Karena dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengapa suam ini berbahaya? Karena orang yang suam ini, posisinya dia itu di tengah. Jadi, dibilang sungguh-sungguh enggak, tapi dibilang berdosa banget gitu juga enggak. Enggak panas, tidak dingin. Dia di tengah. Nah, at the end of the day, nanti di saat Tuhan Yesus datang ke kalian kedua, hanya ada dua kubu, yaitu pengikut Kristus dan Antikristus. Orang yang suam ini tadi kan ada di tengah. Karena dia sifatnya di tengah, otomatis dia punya keperibadian di mana orang tersebut akan labil. Di saat nanti ada ancaman, ada gertakan, ada aniaya, dan lain sebagainya. Kecenderungannya jauh lebih besar untuk dia dari tengah ini pindah ke kubu yang Antikristus. Makanya, suam ini berbahaya. Jadi, itulah tiga poin di mana supaya kita life is choice, pilihan hidup kita. Apapun yang kita pilih itu ada konsekuensinya. Kalau salah ya kita harus menerima konsekuensinya. Tapi kalau pilihan kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan, kita akan menerima upahnya. Di mana yang pertama, kita meminta hikmat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap pilihan kita. Dan yang poin ketiga, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak menjadi suam. Supaya setiap pilihan hidup kita, rencana kita ke depan, langkah kita ke depan, semuanya boleh benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi remah dan kekuatan dalam hidup kita. Dan terima kasih sudah mendengar video ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih sudah menonton!